Apakah hasil pertemuan nanti kemudian berhujud pada bergabung ya PD Perjuangan di dalam Pemerintah Baru Sumpah? Baik Mas Bawono, kita akan menuju ke Jalan Kertanegara terlebih dahulu. Ada yang akan menyampaikan pernyataan usai bertemu dengan Prabowo yaitu Budiman Sujat Miko. Saya bertanya lagi tapi saya sudah nangkep intinya tadi Pak Prabowo mengajak saya berbicara alasan saya terjun jadi aktivis dan alasan beliau juga tertarik terjun politik juga ya. Satu yang menemukan kami, mempertemuan kami bersama adalah concern kami dan rasa benci kami pada kemiskinan. Alhamdulillah tadi kita menggali dasar-dasar alasan utama apa kami menjadi warga negara dan kenapa dulu saya terjun di politik, dan kira-kira Pak Pemerintah saya tidak terlibat dalam politik sejauh ini dengan segala suka-dukanya adalah karena kami concern pada isu kemiskinan. Sehingga tadi Pak Prabowo membicarakan tentang problem kemiskinan yang masih merata baik di kota maupun di desa yang menyebabkan kurang gisi satu, menyebabkan terjadinya stunting, menyebabkan terjadinya ya ketertinggalan kita di berbagai aspek kehidupan. Sehingga Pak Prabowo tadi mengatakan, meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di komplek istana, di komplek istana untuk mengkoordinasikan bagaimana cara memberatas kemiskinan Indonesia. Kira-kira begitu? Menteri yang tadi sudah dipotong posisinya. Tidak terbatas sektor tertentu, wilayah tertentu, enggak, tapi berbicara soal kemiskinan di kota maupun di desa, di pantai maupun di gunung, begitu ya. Jadi isu-isu kemiskinan yang berkaitan dengan akses kita terhadap gisi, akses kita terhadap bakaran, akses kita terhadap pendidikan, akses kita terhadap sumberdaya, ketidakadilan dalam pengupahan, ketidakadilan dalam masalah tanah, ya kira-kira isu-isu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kemendes Pak? Oh enggak, tidak, tidak, tidak. Tapi insya Allah, katanya beliau ya, suatu institusi setingkat menteri, begitu. Saya belum dikasih tahu yang proses apa, tapi insya Allah mungkin lembaga baru, tapi yang tanggung jawabnya memberantas kemiskinan, mempercepat maupun di kota, di gunung maupun di pantai, di anak muda maupun di orang tua, di anak-anak, segala macam. Isu poverty lah, isu poverty kira-kira gitu. Yang mengurus makan gisi gratis juga? Oh bukan, itu ada sendiri kan, sudah ada, beliau kalau enggak keliru yang sekarang di jabat oleh Pak Pak Kusur Dadaan, itu bukan, kalau beliau kan memastikan bahwa ada makan tiap hari untuk anak-anak dari Pak Kusur Dadaan. Oh ini secara keseluruhan. Mas, besok sudah di kontrum, bakal keambalan juga enggak? Tadi enggak sampai ke arah sana ya, tadi enggak sampai berbicara agenda ya, tinggung-tinggung aja pemberitaan dari beliau, tapi intinya tadi beliau cuma bantu saya memberantas kemiskinan. Karena itu alasan kita berpolitik, alasan kita terjun politik, berarti saya memberantas kemiskinan, dan kita harus sering ngobrol tentang bagaimana kemiskinan. Ini karena memalukan ya, bangsa yang sudah masuk G20 tapi masih banyak yang tertinggal. Tentu saja Pak Jokowi sudah melakukan berbagai macam program, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, apalagi. Ya, kurang lebih mengkonsultasikan bagaimana mengkoordinasikan semua program-program sosial pengatasan kemiskinan itu supaya menjadi lebih terkoordinasi dengan baik di satu pintu. Kan kira-kira begitu. Mas, Budi, karena sudah ada sangat pakte yang berdampingi? Insya Allah tadi one on one, tapi sesekali, ya karena Bang Dasko sibuk, kadang-kadang pergi, kadang-kadang gabung, begitu. Mas, Budi, waktu masuk dan keluarnya kan cepat banget. Komunikasi politiknya sudah terjalan sejak kapan? Kalau dengan Pak Prabowo, kalau kita kadang-kadang... Oh, menteri? Baru pertama ini, saya enggak pernah berbicara jabatan menteri dengan beliau, selalu berbicara program, selalu berbicara isu, baik itu situasi geopolitik global, situasi nasional, situasi kemiskinan. Tapi yang paling sering kami bicarakan memang kemiskinan dari dulu. Sering kami bicara kemiskinan, poverty, memang itu menjadi konsep yang utama kita. Jadi memang tugas beliau sudah bantu saya memberantas kemiskinan di Indonesia. Mengkondisikannya, merapikannya, ya supaya di ujung periode pertama Pak Prabowo di 2009 klak, beliau ini kan terobses, saya juga terobsesi sama. Kita tuh iri, lihat beberapa negara tertentu lah, tetangga kita yang besar, kok bisa mempercepat pembatasan kemiskinan dengan sangat luar biasa. Kira-kira tadi temanya lah, bagaimana mengenulakan kemiskinan. Kira-kira begitu. Mas, sebelumnya ditambat tangan fakta integritas belum? Ya, tadi. Hari ini ya, Mas Pak Prabowo? Ya, tadi, di depan Pak Prabowo, langsung. Di telpon hari ini, enggak suruh datang? Ya, di poin hari ini juga. Jam berapa tadi, Mas? Mas? Eh, saya jam 1. Gak telepon LRTD. Mas LRTD sama Bang Dasko, dua-duanya. LRTD dulu, kudang saya udah jalan, baru Bang Dasko telepon, memastikan saya gak mampir-mampir kemana dulu gitu. Mas, salah satu isi fakta integritasnya boleh? Oh, tidak korupsi. Tidak korupsi. Tidak korupsi, kompeten dan loyal pada negara, bangsa, pastinya UD 45, Pancasila, tidak korupsi. Alhamdulillah, kalau anjuran tidak korupsi sih, saya kira itu yang paling tertanam sejak oleh ibu saya juga, sejak kecil. Momen sop ya, Mas? Momen sop. Gak tahu nama badannya apa, ya? Mas Rai, dan saya, Mas. Sebelum Mas Budi, siapa yang duluan dipanggil, dan setelah Mas Budi, siapa? Boleh saya cerita ya, bahwa ketika kita kumpul, saya pertama dipanggil, kemudian setelah itu udah selesai. Jadi saya gak tahu, misalnya, setelah itu siapa. Selanjutnya ada Pak Anies Mata, ada Mbak Arya, Sundi Arta juga, ada Mastiffa Yoga, dan lain-lain. Berapa lama tadi? Hah? 12 menit, mungkin gak lama. Gak lama. Gak tahu, gak tahu nanti. Kita tunggu aja. Tapi intinya, intinya bahwa, gimana kemeriksaan harus diberantas. Kemmeriksaan harus diberantas, kita harus segera melakukan persaturan, karena ini nanti akan menjadi gangguan, kutukan bagi bangsa kita ya. Kita ngomong kemajuan, kita ngomong apa, tapi masih banyak orang miskin. Saya kira itu, ya? Siapa? Apa nama badannya? Apa nama kementeriannya? Pak Prabowo yang tahu. Pak Prabowo yang tahu beliau yang